Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Kemudian ada pendapat dari mufti Batavia Habib Usman bin Yahya itu mengatakan hukumnya haram dan sama seperti bersina. Yang jadi pertanyaannya adalah apakah boleh kita gunakan pendapat tersebut dan apakah ada pendapat yang memperbolehkan pendapat tersebut Buya? Atau hukum menikahnya Buya? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babul kafa'ah seorang wanita syarifah kufurnya sesuai adalah sayyid. Seorang syarif, zuriyah nabi juga. Ada pun masalah kafa'ah disepakati madhab semuanya. Tidak ada beda. Hanya perbedaannya adalah masalah beberapa hal. Artinya ada sebagian kafa'ahnya ada kafa'ah fiddin saja. Kafa'ah nasab sebagian mengatakan tidak ada. Seperti madhab malik. Tidak ada kafa'ah nasab. Dalam madhab imam syafi'i kafa'ah nasab. Nasab harus dijaga. Jadi dalam madhab malik tidak ada itu. Pernikahan semacam itu ada dalam madhab lain. Tapi kita madhab imam syafi'i. Maka kami himbo juga ini kepada kaum Ashraf Habaib itu betul-betul memperhatikan sisi ini. Karena pentujuk Pak Al-Ra'im Muhammad Hab Syafi'i dengan adanya kafa'ah ini tentu ada masalah hati yang besar. Pada syarifah hendaknya peduli, ngerti tentang kemuliaan dirinya dan tentang nasabnya. Maka hendaknya di saat berurusan hendaknya harus dengan seorang sayyid, Habib. Itu adalah disepakati, tidak perlu ragu dalam hal ini. Dan benar pemikiran tentang kafa'ah ini benar, bukan diskriminasi, tidak. Kembali kepada akal, semua orang itu pengen seperti itu. Kalau Anda punya anak perempuan, Anda pengen anak perempuan Anda itu mendapatkan orang yang sekufu dengan dia. Apakah kufu nasab atau kufu yang lain. Orang kaya pengen mentuh yang kaya, biasanya begitu. Keluarga kerajaan, keluarga kerajaan itu kan sebetulnya akal juga menerima. Maka kalau ada yang mengingkari kafa'ah itu bohong dia. Kafa'ah ada. Hanya kafa'ah itu adalah syarat. Luzum artinya, jika seorang wali tidak merestui, akan anak perempuannya menikah dengan tidak sekufu, maka pernikahan sang wali bisa menghalangi itu semuanya. Kalau ternyata didikahkan oleh yang lainnya, misalnya wali hakim dan sebagainya, ternyata tidak sekufu, wali bisa membatalkannya. Karena syarat luzum. Tapi kalau ternyata walinya, dari sisi keafsahan, kalau wali menjadi mengizinkan, babnya beda. Makanya syarat luzum. Bukan syarat sehati. Bukan syarat yang menjadikan kalau tidak dipenuhi menjadi tidak sah. Syarat luzum. Jadi tetap kami himbo, masalah kafa'ah tolong diperhatikan. Akan tetapi, kemudian jika ada yang menikah, tidak. Kalau ada yang mengatakan itu menjadi zina, tidak. Tidak dibenarkan zina. Kef zina kabir. Kita menyifati seorang syarif yang melakukan zina. Tidak. Syarifat, insya Allah. Terjaga tidak. Kalau mengatakan pernikahan itu menjadi zina, itu yang tidak. Pernikahannya adalah sah sebagai pernikahan. Akan tetapi, dia melanggar masalah kafa'ah. Melanggar kafa'ah, tapi jangan dikatakan itu adalah zina. Tidak bisa. Apakah betul nukil dari mana dia menukil seorang mufti? Wallah, dari mana? Kalau betul, maka kita kembali kepada ulama yang mengatakan bahasanya, Tidak. Tidak ada. Bahkan yang mengatakan syaratus sehah itu sendiri, ada beberapa aturannya. Matam Imam Ahmad bin Hambal misalnya. Ada dalam riwayat, Imam Ahmad bin Hambal adalah syaratus sehati. Kalau jumhur, maka syaratus luzum. Syaratus luzum artinya apa? Jika wali yang merestui, jadi selesai. Kalau tidak, bisa dibatalkan oleh wali. Kalau syaratus sehah tidak sah. Akan tetapi, syaratus sah ini adalah pendapat sedikit dari Imam Ahmad. Akan tetapi, memang kita tetap mendukung masalah kafa'ah. Dan orang yang di luar sahaba'ib, di luar sahaba'ib, jangan merasa, wah, dirikiminasi. Tidak, itu sudah karunia Allah. Nasab itu karunia agung dari Allah. Itu sayyid yang lahir pun tidak pernah minta begitu. Dikasih oleh Allah. Tidak perlu kita ngiri, kita perlu menghormati, mencintai. Selesai. Semua dikasih jatah masing-masing. Jangan merasa mengira, wah, kenapa memangnya saya nikah dengan syarifah? Tidak boleh. Saya bukan sayyid. Kenapa? Ini adalah masalah pembahasan fikir para ulama menjelaskan seperti itu. Cuma setelah itu, jika ada kejadian, seorang akhwal menikah dengan syarifah, maka tidak bisa dikatakan zina. Menyifati zina itu berat. Tidak bisa begitu. Menyifati zina itu tidak gampang. Dia melanggar, jelas. Dia salah, dia wanita tersebut, jalah. Tapi tidak bisa dikatakan, itu zina. Seperti itu. Jadi, jangan mengatakan zina, tidak boleh. Tidak gampang mengatakan zina. Bagaimana? Menyifati zina, tidak. Padahal dia pernikahan dengan saksi dan seterusnya. Kalau melanggar masalah kafah, iya jelas. Karena jelas dalam tahap kita kafah itu diperhatikan. Kemudian juga, dari-dari dua pelah biak di sini, Anda yang bukan sayyid, Sudahlah, tidak usah berharap untuk menikah dengan syarifah. Kalau Anda ingin menolong, kasih duit saja sayyid untuk nikahi syarifah. Selesai. Kalau gayanya nolong-nolong, satu. Sisi lain, kami menghibur dari kalangan habaib sendiri, harus betul-betul benar dalam mendidik putra-putrinya, putrinya untuk memperhatikan masalah ini. Nah ini memperhatikan agar syarifah-syarifah itu mengerti tentang kefaah dan kemuliaan nasabnya yang harus dijaga. Permasalahan adalah dua sisi yang salah. Dari pihak baibnya kurang mendidik putra-putrinya, sehingga apa pergaulannya tidak karu-karuan, akhirnya begitu mudah nikah dengan siapa saja yang dikenal. Seperti itu. Jadi, yang jelas kafah harus ini. Ini harus disepakati oleh semua madhab. Semua madhab disepakati adanya kafah. Hanya kalau sudah terjadi pernikahan, maka karena itu seratuluzum, kalau sudah walinya merestui dan sebagainya, maka menjadi sah. Kalaupun tidak, tidak akan disifatkan sebagai zina, tentunya ini adalah, ini pembahasan-bahasan masalah semacam ini adalah, kalau dianggap khilaf, atau khilaf yang lemah sekali, untuk mengatakan zina. Tidak gampang mengatakan zina. Hati-hati. Jangan mudah mengatakan zina. Hati-hati. Tidak gampang mengatakan zina. Tidak gampang mengatakan zina. Terima kasih atas dukungan Anda.